Halo guys, ini dia Mazda BT50 yang generasi pertama Ini gak akhirnya baru nemu ya, ini gak ada request Ini salah satu mobilnya operasionalnya Mazda Bandung 1 ya Makanya daripada kita gak nemu kita pinjam ini mobilnya untuk kita ineptur Mazda BT50 generasi pertama yang 4x4 double cabin Mobil ini kalau datang tahun 2010 ya, untuk pasaran gak usah ditanya, unitnya langka Kalau mau cari, ya cari aja di LX, itu pasti biasanya ada sih Tapi ada sih yang jual, cuma tuh bukan tahun 2010-2006, kisaran 70 jutaan sampai 90 juta Untuk pajak 3,1 juta ya, pelat bayi Jakarta, cuma posisinya dari Bandung Dari headlamp, ini headlampnya disambut elevator ya, kalau gen kayak gini 8% ya disitu, belum ada foglamp ya, masih polos kayak gini Ini logonya Mazda, belum yang kodon nih, karena belum zamannya Mazda Ini pake logo kodok Ini bagian atas boka pesin aja ada nih ya, ada list krum, untuk velg pake velg kaleng Ini pake profile band, ini ya, download ini nih, SP Outliver TG20 Untuk profile bandnya, dia pake ini ya, ukurannya gak keliatan, nah nih Dia pake 23575R15, sorry, 23575R15, kayak gini bandnya Ya, scene-nya defender, ini ada tulisan nih, 2,5 turbo, screen-nya warna hitam doff, antena disitu gak ada tarik Untuk door handle disini, model tarik ya, warna hitam doff, sekarang kita lihat ke dalam Untuk door trim, masih full plastik ya, gak ada bar fabric Door handle-nya warna hitam Masih encol ya, belum ada power window, dibawah ada cup kodot, belah pake dan speaker Pengaturan jok manual, disini cuma ada pengaturan reclining dan sliding Nah nih, transmisi manual ya, 3 pedal, disini ada terus membuka tanki dan cup mesin Ini dummy, ada cip penyimpanan kecil ya, tempat koin, disini kotak stick ring Ini ada RFW, ngetahun dibuat apa nih Ada GCS yang bisa dibuat 360 untuk bandnya sport, hard plastic Kuncinya kayak gini ya, nih kunci lipat Ngingetin kucinya Mazda 2 Cuma nih karena akinya lagi dicabut, jadi kita bisa starter ya Untuk perimeter, kayak ginilah, masih simple Cuma ada order dan trip Untuk di kanan sini, pengaturan headlamp Yang di kiri sini, sakar wiper Tapi dia bisa, dia terintah waktu ya, sudah intermittent Setirnya, modelnya kayak gini, 3 palang Belum ada airbag Pengaturan setir Ini tilt aja ya, nih belum telescopic, cuma tilt Disini gak ada hand grip ya, untuk bagian driver Sun visor, cuma ada cut holder Disini masih polos, belum ada apa-apanya Nah nih, cut holdernya disini Sepian tengah dia, sudah ada unit view Ada hazard, belum ada head unit ya, masih polos Ini AC-nya juga lengkap nih, sampai ke kaca depan untuk front divogar Ini ada point loss air Ini ada on-off AC Ini ada power light ya, sama socket lighter nih Tuh, kayak gini Ini ada lagi penyimpanan lagi Part break-nya disini nih, model tarik Kayak dijang kotak sama Datsun Go Plus Panca yang previous lift sama Go Panca Ini ada double cup holder Transmisi cuma manual ya, 5 speed Kayak gini Ini knob Huawei drive-nya disini nih Dia masih yang manual Kayak gini Ini gak ada apa-apa ya, masih polos Gak ada kosong box Joknya ini vinyl ya, kayak gini Seat plate disini dengan Hegistar Hegrip disini fix Sun visor, masih polos Gak ada vanity mirror sama sekali Belum ada airbag ya Laci disini gak standar Dia belum soft opening Ini gak ada arasi lagi nih Kayak laci meja ya Tuh Ini leoteri dot trim-nya Sekarang kita ke belakang Baris kedua sama kayak di depan Ya, masih full plastik kayak gini Door handle-nya standar Ini masih ngakol ya Gak ada apa-apa nih Akomodasinya masih polos Untuk di baris kedua Lega ya Ini ada spacenya satu jari nih Disini gak ada CB pocket ya Di bagian driver Penumpahan depan juga gak ada Penggerak foggy drive nih Masih ada tunneling Serta nilai order dashboard Dan dot trimen nih Mazda BT50 24kb yang generasi pertama Masih minimalis ya Kayak gini Ini gak ada lampu baca nih Individual juga Untuk hang grip belakang Model fix Seatpad masih kelihatan tonjolan Headrest di belakang Malah fix ya Kalau di depan lagi stable Tapi disini udah ada amrace nih Tapi gak ada cup holder Disini gak ada Bisa dilipet ya Ini buat naruh Donkrak segala macam disini Untuk headroom baris kedua Lega loh Tuh Oke Yuk kita ke bag belakang ya Kita liat nih Ini tank isolarnya disini Dia diesel aja Untuk ram belakang dia tromo Suspensi belakang juga aja Masih perdaun Dan ada tulisan sticker 4x4 Stop lamp masih bohlam ya Belum ada LED nya kayak gini Tuh dia standar Nih tulisannya BT50 Untuk bag belakang Kayak gini ya Tinggal diangkat aja Nah nih Tuh Dia rapi banget Begini Ini disini Dari belakangnya Star for all Mazda BT50 Yang generasi pertama Double cabin Tuh Di belakang Gak ada apa-apa ya Gak ada rewiper Apalagi di depogar Dia standar Untuk sisi penumpang depan Juga sama nih Cuman ada pengaturan Reclining Dan sliding aja Belum ada register Serta nilai Out of the dashboard nya Star for all Dari penumpang depan Nih Tuh Untuk mesin Sebenernya kayak Ford juga sih Dia 2500 Lepas silinder Dia turbo diesel ya Kayak gini Tenaganya dia 143 Aps Dengan torsi 330 Nm ya Dia cuman 2500 Cepat silinder Nih Untuk kalau mesin Dia sudah dicat Kayak gini Begitu benar Nggak kapsin Tapi dia belum ada Perdam ya Untuk derasannya Dia penggerak Valdi Drive Oke demikian Video saya mengenai Mazda BT50 Generasi pertama Tahun 2010 Terima kasih telah Maksikan Sampai jumpa di video Saya berikutnya Terima kasih telah